Halo, Sobat Walocor PSM Makassar hanya mampu bermain imbang ketika bertandang ke kandang Dewa United Ya, skor akhir di pertandingan ini skornya 1-1 Gol dari Dewa United dicetak oleh Majad Usman Dan gol dari PSM Makassar dicetak oleh Victor Manserai Striker baru yang dimiliki oleh PSM Makassar yang menggantikan peran dari Eperton Nasci Mento Tentunya hasil seri atau satu poin ini ya patut juga disyukuri oleh PSM Makassar Karena kita tahu sendiri memang di dalam skuad PSM Makassar tentunya ada banyak kelelahan Karena kita tahu sendiri PSM juga bermain di piala AFC Meskipun ini banyak yang mengatakan itu bukan satu alasan Tapi kenyataannya memang begitu Jadwal PSM cukup-cukup padat Bermain melawan Haugang di Singapura Terus kembali lagi ke Indonesia Dalam beberapa hari Tentunya banyak waktu terbuang di perjalanan untuk PSM Makassar Sehingga benar kata Bernardo Tepares bahwa kita memiliki banyak waktu terbuang di perjalanan Sehingga membuat skuad PSM sedikit kelelahan dan hasil seri Yang didapat oleh PSM di kandang Dewa United ini patut disyukuri Dan Bernardo Tepares juga mengatakan bahwa saya sangat bangga Dan berterima kasih kepada para pemain meskipun di jadwal yang padat ini Pemain-pemain masih bisa menunjukkan sikap yang positif dan berjuang di atas rampangan Untuk meraih poin demi poin di pertandingannya meskipun jadwal yang cukup padat Setelah ini PSM Makassar kembali akan menghadapi Persikaboh di Liga 1 Setelah itu PSM Makassar kembali akan menghadapi Haugang Klub asal Vietnam Tentunya di pertandingan IFC Cup Kita berharap PSM Makassar bisa mengambil 3 poin ketika menghadapi Persikaboh Dan bisa kembali memenangkan pertandingan Meskipun kita tahu sendiri di pertemuan pertama PSM harus takluk melawan Haipon Di kandang Haipon teman-teman Tapi ini kita sudah berada di kandang sendiri Meskipun kita tahu sendiri PSM akan bermain di luar Sulawesi Bukan di Stadion Glora B.J. Habibie Tapi kemungkinan besar lagi akan bermain di Stadion Iwayandipta Yaitu kandang dari Bali United teman-teman Saya sebenarnya sangat berharap Klub Liga 1 atau Liga Indonesia ini mempunyai satu klub seperti JDT Karena kita lihat sendiri JDT sekarang mampu bersaing di Liga Champion Asia Yang terbaru JDT mampu mengalahkan Wulshan Hyundai Juara dari Liga Korea Jadi ini sangat-sangat bagus untuk klub-klub atau Liga dari Liga Malaysia Karena salah satu klub terbaiknya itu JDT Mampu menunjukkan tarinya di Liga Champion Asia Dan kita tentunya berharap dan punya juga klub seperti JDT di Liga Indonesia Kenapa? Karena kalau ada klub yang mampu bermain di Liga Champion Mampu bersaing dengan tim-tim seperti tim dari Jepang, Timur Tengah, Korea Itu cukup bagus untuk mengangkat kualitas dari Liga Indonesia Ya cukup bagus untuk mengangkat kualitas dari Liga Indonesia Karena bermain dengan pemain-pemain seperti Liga Korea, Liga Jepang, Timur Tengah Tentunya berbeda dengan bermain di Liga-Liga seperti Liga Indonesia dan Liga Malaysia Dan itu juga banyak manfaatnya untuk klub-klub di Malaysia Seperti melawan JDT dengan kekuatan terbaiknya tentunya Klub-klub seperti Sabah Epsi dan lain sebagainya Tentunya akan termotivasi untuk mengejar level dari JDT Jadi kalau di Indonesia tentunya ada beberapa klub yang berpotensi bisa menjadi seperti JDT Karena mempunyai fasilitas yang bagus, mungkin mempunyai keuangan yang baik juga Seperti Bali United, Persib Bandung, Persib Jakarta Mungkin Dewa United, Persib Solo Ada banyak, ada beberapa klub-klub Liga Indonesia bisa Seperti JDT, tapi ya tergantung dari klubnya itu sendiri Mau bagaimana mengelola timnya Mau bagaimana klubnya ke depannya Apakah ingin terus bermain hanya di Liga Indonesia Level Asia Tenggara Atau ingin bersaing ke depannya Untuk masuk ke Liga Champion Asia Bukan hanya penghibur atau pelengkap slot Tapi memang bersaing untuk Mendapatkan Kemenangan demi kemenangan Dan meraih hasil tertinggi di Liga Champion tentunya Karena kita tahu sendiri kalau untuk level Asia Tenggara Mungkin masih jauh untuk bersaing dengan Tim-tim kuat seperti Yang ada di Liga Champion Asia Seperti ini Al-Nasar yang ada banyak pemain-pemain Eropa disitu Seperti Cristiano Ronaldo Ada juga Benzema Ada Neymar Itu di level Liga Champion Asia teman-teman Tapi kalau untuk di Liga Jepang Ya berbeda lagi Mungkin kita tidak melihat banyak Pemain-pemain yang terkenal di Liga Jepang Tapi tentunya kalian tahu semua bahwa Timnas Jepang Yang bermain di Liga-Liga Eropa Itu banyak berpengaruh juga Tentunya terhadap perkembangan Liga Jepang Begitupun dengan Liga di Korea Selatan teman-teman Jadi itu sebenarnya yang harus kita kejar dulu Bukan jalan di tempat Di Asia Tenggara teman-teman Hanya mampu bersaing dengan Kelab-kelab Vietnam Malaysia Jadi itu sudah melangkah lebih jauh Menurut saya teman-teman Tentunya ini kebanggaan tersendiri untuk Liga Malaysia Karena ada salah satu tim dari Liganya Yaitu JDT mampu bersaing Di Liga Champion Dan mampu mengalahkan tim kuat Seperti Ulshan Hyundai ini Wah luar biasa loh JDT ini Jadi kita jangan malu lah Untuk melihat JDT sebagai Tim terbaik mungkin di Asia Tenggara saat ini Yang memang layak Dicontoh Kinerjanya Baik itu fasilitasnya Mungkin Baik itu dari segi Pengelolaan Klubnya Begitupun dengan Mungkin cara Cara merekrut pemain-pemain yang Yang berkualitas teman-teman Karena JDT benar-benar sudah membuktikan Mampu mengalahkan Ulshan Hyundai Dan bukan tidak mungkin JDT mampu Lolos dan Melaju sejauh mungkin Di Liga Champion Asia di musim ini Jadi Sebagai sama-sama Tim dari Asia Tenggara tentunya Kita mensupport JDT Untuk terus melaju Terus melangkah lebih jauh Di Liga Champion Asia ini Bukan sekedar hanya mampu mengalahkan Ulshan Hyundai Mungkin kalau nanti bisa bertemu dengan Tim-tim Kuat Dari Liga-Liga Arab Seperti Al-Nasir Atau timnya Benzema Atau siapa lah pokoknya Saya ingin Liga Asia Tenggara Juga berkembang Juga naik level Bisa bersaing dengan tim-tim Atau Liga-Liga yang ada Di Liga Arab Begitupun Liga Korea Dan Liga Jepang Itu harapan kita teman-teman Bukan hanya Stuck di Asia Tenggara Bukan cuma pelengkap Di IFC Cup Seperti yang kita lihat Bali dan PSM Makassar Masih Masih Ya masih Stagnal lah Penampilannya di IFC Cup Kalau menurut saya Karena Masih bisa saling mengalahkan Apalagi kalau ketemu Tim-tim dari Australia Tentunya Itu juga ujian berat Untuk Klub-klub Seperti PSM Begitupun dengan Bali United Contohnya Bali United kemarin Sempat di Cungkir balikan oleh Tim dari Australia Dua kali PSM Sempat di kalahkan oleh Tim dari Vietnam Yaitu Haipong Ya Berarti Kita bisa mengukur Level Liga kita Masih di IFC Cup Masih belum Nyampe ke Liga Champion Asia Dan Liga Malaysia Dengan Klub JDT-nya Mampu Bersaing Di Liga Champion Asia Musim ini Tentunya kita berharap Juga Persija Persimpandung Mupun itu PSM Kassar Bali United Dewa United Ayo Kejar level itu Bersaing di Level kompetisi Liga Champion Asia Sehingga Liga Indonesia Juga bisa Naik level Teman-teman Oke Mungkin sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa